Terungkap fakta baru, detik-detik celang Barada E tembak Brigadij. Fedy Sambu sempat ucapkan ini. Fedy Sambu ternyata sempat membisikkan sebuah ucapan kepada Barada E sesaat sebelum eksekusi Brigadij. Informasi ini disampaikan oleh pengacara Barada E Roni Talapesi saat menjadi narasumber di acara 2 CCTV One. Dalam acara tersebut, Roni Talapesi awalnya menjelaskan bahwa kliennya diperintah Fedy Sambu untuk mengisi peluru pistol yang bakal digunakan menembak Brigadij. Roni Talapesi juga menjelaskan bahwa kliennya Barada E adalah ajudan yang dipanggil terakhir kali oleh Fedy Sambu. Lebih lanjut, Roni Talapesi lalu mengungkapkan Fedy Sambu sempat membisikkan sesuatu kepada Barada E kala itu. Fedy Sambu mengatakan kepada Barada E bahwa istrinya Putri Chandrawati dilecehkan Brigadij di Magelam. Hal itu katanya disampaikan kepada Barada E saat memberikan peluru untuk diisi dalam pistol yang digunakan menembak Brigadij. Lebih lanjut, dia juga mengatakan alasan Barada E tidak bisa menolak perintah Fedy Sambu ketika tersangka lain yaitu BRIP KRR dapat menolaknya. Roni menyebut faktor psikologis dan status Barada E yang baru saja bekerja dengan Fedy Sambu menjadi penyebabnya. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadij digelar pada Selasa 30 Agustus 2022 di rumah dinas dan rumah pribadi Fedy Sambu. Pada rekonstruksi tersebut, Fedy Sambu mengaku hanya memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadij dan menyangkal telah ikut menembak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Damanik pun mengatakan apabila sangkalan Fedy Sambu itu tidak terbukti ketika sidang di pengadilan, maka akan semakin memperberat hukuman bagi matan Kadipro Pampolri tersebut. Hai pemirsa Seripopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Jangan lupa like, dan subscribe ya